Pemirsa Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra memantau kesiapan personil dan posko terpadu Nataru di Bandara Internasional Igus di Ngurah Rai. Kapolda juga meninjau fasilitas protokol kesehatan di bandara tersebut. Kedatangan Kapolda Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra ke Bandara Ngurah Rai didampingi Irwasda Polda Bali, Karo SDM, Dirpol Air Polda Bali, dan Landut Ngurah Rai, Kabak Ops, dan Kasat Intelkam Polestarian Pasar. Sekitar pukul 15.30 Wita, awalnya Kapolda langsung menuju Mapolsek Bandara dan melakukan pengecekan posko Nataru. Selanjutnya Kapolda melakukan pengecekan ke Terminal Kedatangan Domestik, usai dari Terminal Kapolda menuju pos pelayanan rapid test. Kapolda mengungkapkan saat ini pihak kepolisian melakukan kegiatan pengamanan dan merangka kegiatan masyarakat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru di tatanan kehidupan era baru. Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan surat edaran terkait kewajiban pelaku perjalanan dalam negeri khusus melalui Bandara Ngurah Rai menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 dari pemerintahan berbasis PCR. Jajaran pemerintah, TNI, dan Polri serta unsur terkait seperti otoritas bandara melakukan langkah-langkah untuk menerapkan surat edaran tersebut. mengantisipasi peningkatan wisatawan selama periode liburan Nataru, jajaran Polda Bali melalui operasi Lilin Agung 2020 menempatkan pengamanan di sejumlah titik, salah satunya bandara dan destinasi wisata. Sebagai prediksi seperti itu, oleh karena itu kita jajaran Polda melalui operasi Lilin Agung 2020 menempatkan pengamanan, salah satunya ada di bandara, juga ada pengamanan-pengamanan di tempat-tempat menjadi tujuan wisata. Dengan tetap pembawa menempatkan protokol kesehatan, menjaga jarak, melarang juga kegiatan-kegiatan yang pesta, yang menimbulkan kerumunan, penggunaan kembang api, petasan, penggunaan minuman keras, dan lain-lain seperti itu, tetap menjadi larangan kita. Selain pengamanan, protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat, yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta wajib mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.